Kalo sempet lo semua lagi-lagi jahatin Kiara berhadapan sama gua. Kiara itu orang baik, malah dijahatin sama kalian semua. Bangannya kayak gak peduli. Kayaknya mereka lagi berantem deh. Mel, kok seneng banget sih liat orang menderita? Loh tuh ya Mel. Amel! Oh, jadi lo yang ngerjain Kiara. Apaan sih lo dateng-dateng langsung nunggu sembarangan? Eh, mendingan lo nunggu aku depan Karel. Kalo sampe Karel tau lo yang ngerjain dia, bisa abis lo. Karel lagi nyariin orang yang ngerjain Kiara. Emang bukan gue, jadi lo gak peduli. Udah, lo ikut gue. Lo ngaku depan Karel sekarang. Ih, gak mau. Orang bukan gue, mana buktinya kalo gue? Eh, gue denger ya omongan lo sama temen-temen lo. Mana bukti videonya kalo emang iya? Ya udah ikut gue. Ih, gak mau. Lo apaan sih? Maksa gue banget buat ngaku. Lo cater ya sama Karel? Atau lo nakser sama Kiara? Biar Kiara kagum gitu sama lo. Gue udah niat baik ya. Kalo lo jujur depan Karel, Karel gak akan marah. Apa terserah lo deh. Ntar juga Karel tau kalo lo ngerjain Kiara. Terserah lo ngerjain Kiara. Ladies and gentlemen. Kami persembahkan gaun malam yang mewah dan elegan dengan rancangan desainer ternama Zenfala. Yang akan ditampilkan oleh Praga Wati. Mis... Jona! Peserta selanjutnya, kita sambut Miss... ARIAAA! Kak Dimas kok gak ngomong-ngomong sih kalo ternyata Kak Dimas bisa nyanyi sama main musik. Bagus loh padahal. Yah, suara gue masih jauh sih dari Karel. Ya ampun kok pake ngerendah kayak gitu segala. Hah? Yaudah gue antar ke kelas ya. Nanti lo ngerjainin lagi. Gak usah kok kak. Aku bisa sendiri. Nanti aku hati-hati. Yaudah hati-hati ya. Yaudah kalo gitu aku duluan ya kak. Hati-hati. Baik kak. Baik. Aduh... Gue lupa bilang soal Olivia ada matematika lagi. Siapa tau dia berminat. Kucet aja deh. Ham ham ham. Oh lo mau kemana? Gue mau ke atas. Ke atas ya? Gue boleh nitip gitar gak? Taruh di gudang. Oh boleh boleh. Oke. Thank you ham. Yuk. Ini Kiara pasti di rooftop nih sama jambu layang. Gue susulin lah. Iya. Si Amel yang ngerjain Kiara. Katanya sih Kiara mau nangis saking malunya. Hah? Serius? Kayak ngomongin Kiara tuh. Dia yang nulis terus dia minta double tip ke gue. Sebener tuh si Amel. Wah! Jadi kalian yang ngerjain Kiara ya? Kak. Kak Rel. Ngapain ya dia marah-marah sama Shasha sama Jamie? Jawab! Sorry Rel. Tadinya gue sama Jenny dan Cindy gak bermaksud untuk jahatin Kiara. Cuma kita kesel aja. Kiara bikin lo nunggu sampe kehujanan. Sementara Kiara jalan sama Kak Dimas. Iya. Kita juga ngerasa kasian sama Kiara Rel. Tapi gimana dong? Kita dipaksa sama Amel. He-heh. Jadi Amel yang ngelakuin itu ke gue. Kalian itu kalo dipaksa yang gak bener jangan mau. Masa mau disuruh yang gak bener sama si Amel? Kiara itu orang baik. Dia gak pantas untuk dipermalukan. Sorry Rel. Kasian dia. Sorry sorry. Ingat ya. Satu lagi. Kalo sempet lo semua lagi-lagi jahatin Kiara. Berhadapan sama gue. Kiara itu orang baik. Dijahatin sama kalian semua. Sorry. Sorry sorry. Udah sorry sorry sorry. Ingat ya. Kasian Kiara. Gue salah nilai Karel. Ternyata Karel masih peduli sama gue. Dan dia tetep lindungi gue walau dia lagi marah sama gue. Karel. Karel. Thank you banget ya. Udah belain gue. Oke. Setau gue. Sandaran kursi itu tegar. Gak cengeng tuh. Nangis. Nangis? Siapa yang nangis coba? Itu pipi lo basah kayak gitu? Engga gak basah. Kata siapa tuh. Kering. Jadi kita mau diem-dieman terus nih. Gue pikir lo mau sekarang minta maaf. Iya gue minta maaf ya Rel. Karena gue udah bikin warna bumbu. Gitu doang. Pasal lo lupa Kiara? Gue tuh nunggu sampe kehujanan. Basah kuyuk. Cuma nungguin lo. Iya Rel gue minta maaf ya. Karena udah bikin lo nunggu sampe kebasahan. Gak cuman itu. Gue lo tega sih. Gue nungguin lo hujan-hujanan. Ternyata lo malah jalan sama jembul ayam. Loh. Lo malah bawa-bawa orang lain sih. Kan gue udah minta maaf. Eh kenapa jadi lo yang emosi? Disini gue yang sengsara, lo yang marah-marah. Gimana sih? Abisnya lo nyebelin. Oh iya gue lupa bilang Sir David. Berapa anak yang udah daftar seleksi olimpiade. Nyebelin. Lo tuh nyebelin. Itu kan kebiasaan deh. Acak-acak rambut. Berantakan tau. Udah berantakan dari sananya. Sekerak. Sebenernya dari kemarin bahkan sampe sekarang. Gue tuh masih marah banget sama lo. Gue masih kecewa sama lo. Ya tau kenapa. Pas gue ngeliat lo nangis. Karena dipermalukan sama anak-anak. Ego gue tuh bisa langsung runtuh gitu. Karena hati gue kasihin ngeliat lo nangis. Kayaknya. Emang sandaran kursi. Butuh bahu karal. Apaan sih? Kok apaan sih? Emang bener kok? Sekarang gue tanya. Cuman gue doang kan? Yang bisa hibur lo. Ih tuh kan gantakin lagi. Iya. Nih gue balas. Kira-kira. Udah. Apaan sih? Ih rambut mah susah nyarinya. Tidak ada tandingan dan tidak ada duanya. Apaan sih? Oh iya. Ngomong kepikiran di otak gue nih. Jadi nanti malam itu The Waste Band diundang sama night cafe. Ngajak kita manggung gitu. Lo bisa kan? Kayaknya gue terima aja deh ajakan Karel. Buat gantiin janji yang kemarin gak sempet gue penuhin. Gue diim doang. Tuh kan. Baru sebentar kita diem-dieman berantemnya. Udah lupa kalo lu adalah vokalis The Waste Band. Masa udah wispin gak ada vokalis. Nyanyi-nyanyi siapa? Iya iya yaudah gue ikut. Gitu dong. Oh iya satu lagi. Lo kan janji mau traktir gue. Jadi dong. Yaudah iya gue traktir. Iya. Kayaknya emang Alam gak ngasih gue untuk traktir sama lu. Yaudah deh Alam. Kalo gitu. Karel aja yang selalu traktir. Yaudah deh kalau gitu. Karel aja yang selalu traktir. Yaudah deh kalau gitu kita ke kelas aja buat kami. Terima kasih.